hai oke di sini saya akan bagikan tutorial cara menginstal driver ps3 dengan tipe sec jc2u a1 yang perlu kita siapkan adalah kabel ps3 yang sudah mencap ke PC lalu bluetooth CSR5 kita konekkan dulu ya bluetoothnya lalu kita bisa cek di device manager kalau di sini belum muncul kita matikan dulu kalau belum terbaca kita kita pindah portnya ya disini belum terbaca juga nah pastikan seperti ini ya selanjutnya kita akan pasang klik next finish kalau yang belum punya ini di download dulu ya karena disini saya sudah pasang maka klik finish aja klik klik agree next install kalau sudah selesai klik klik run driver installer nah disini kita install bluetooth driver install dualshock 3 driver karena disini kita pakai oke oke stick pass 3 nah disini 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 kita pasang PT donggol 10 klik di dualshock 3 driver kita pilih bentar kita calokkan dulu belum terbaca kita exit kita exit dulu lalu jalankan scp toolkit tracker disini kita pilih mana PT donggol 10 dulu di dualshock 3 driver kita pilih ps3 controller lalu klik install klik exit klik exit sini kita klik kanan open find location kita cari scp server nah kalau ada error seperti ini kita buka test manager kita cari scp service and test test ini juga try notification nya kita entes lalu scp server nya kita entes juga lalu buka lagi penget belum connect ya masih ada tanda dua coba kita konekkan dulu belum ada tanda-tanda klik start nah disini sudah konek ya melalui kabel ini tandanya sudah konek kita periksa di kontrol panel nah disini kita klik kanan game controller setting properties kita arahkan nah bisa kalian lihat disini berjalan lancar untuk mode kabel ya Nah untuk mode wireless nya kita cabut dulu ini untuk menyalakan wireless sini kalian bisa lihat disini ada error gun get connection handle 8020 cara mengatasinya kita klik stop copy sp-control ini ke directory sp2fit paste saja nah bisa kalian lihat ini sudah saya edit nah sekarang kita buka cp server klik start kita nyalakan kita nyalakan selamat menikmati selamat menikmati kita matikan dulu kita on gun lagi nah kalau masih belum connect juga bluetooth nya kita matikan nah ini kita matikan kita hidupkan kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi Hai angkan lagi hai 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 kita stop dulu exit kita buka lagi ya cek servernya Hai ini biasanya karena isinya butuh restart ya Ayo kita pancing dulu pakai kabel ini sudah koneknya hai 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 kalau masih bandal juga USB-nya USB bluetoothnya kita matikan kita pindahin ke tempat lain ke Santos hai 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 kalian sudah lihat ini wirelessnya sudah konek ini model wireless ya kita periksa di kontrol panel tadi yang kontrol setting properties seperti kalian lihat ini berjalan lancar mungkin segitu dulu tutorial dari saya kalau ada yang mengerti boleh ditanyakan di kolom komentar sampai ketemu lagi